Lanjut ke nomor 6 Nomor 6 ini Kepelakoran NM Pirko Adi Sudriho Ada yang kerenakan siapa dia? Dia itu adalah Pendidik dari Sarikan Panci Nah Jadi Sebelum adanya Budi Utomo Ini Sebelum adanya Budi Utomo Ini sudah didirikan Nama SP SP itu adalah Sarikan Panci Nah Tarikan Panci ini dia berdiri tahun 1906 Sedangkan Budi Utomo ini baru didirikan Tahun 1908 Walaupun Tanggal yang sama Budi Utomo ini tanggal berapa? Budi Utomo itu tanggal 20 Mai 1908 Yang diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional Nah Sebelum Budi Utomo ada Sarikan Panci Itu didirikan oleh Tianto Ayu Sudriho Nah beliau itu Beliau itu sebenarnya Sahabatnya si Pendiri Budi Utomo juga Nah Dia mendirikan Sarikan Panci Setelah itu Setelah itu Setelah Sarikan Panci Tidak Tidak berjalan efektif Terus dibubatkan Maka para tokoh-tokoknya itu Mendirikanlah Budi Utomo Jadi nomor 6 Itu jawabannya adalah Yang E Mendorong berkira-kira organisasi Budi Utomo Oke Paham? Kalau ada yang mau dicatat Dicatat dulu Silahkan Kalau sudah Kita lanjut lagi ke nomor sebagian Ya Nomor 7 Nomor 7 itu Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia Tahun 11-1945 Disuruh Indonesia terjadi Revolusi Sosial Betul atau salah? Jawabannya Betul Oke Kenapa betul? Karena revolusi sosial itu Merubah semua Pemikiran-pemikiran masyarakat di Indonesia Secara psikologis ya Mereka kan yang tadinya Dijajah oleh bangsa asing Setelah terjadi proklamasi Mereka merasa Ingin Indonesia itu Merdeka Benar-benar Merdeka Nah Humpungan yang juga yang bawah Rakyat Indonesia mengandalki hilangnya Kepuasan asing Dan pergantian pegawai Yang sebelumnya Aparat pemerintah Belanda dan Jepang Dan jawabannya yang kedua Pertanyaan Pernyataan yang pertama itu juga Betul Kenapa betul? Karena dari revolusi sosial itu Membuat masyarakat Indonesia itu Tidak mau sama sekali Pemerintahan Di berbagai jenjang Baik pemerintahan di pusat, daerah, bupati Itu kan Itu tidak mau dipengaruhi lagi Oleh orang-orang asing Jadi jawabannya ini Pernyataan yang atas betul Pernyataan yang bawah juga Betul Dan kita berdua Dan dia berhubungan Maka jawabannya adalah yang A Oke Oke Lampak ya Telepolusi sosial Oke Selanjutnya Kita akan membahas Nomor 8 Ya Nomor 8 Kalau lihat Pernyataan yang pertama Thailand merupakan negara yang terkenal Belajukan negara gajah putih Dan negara seribu Pemerintahan itu Pernyataan atas betul Dan Negara Thailand ini adalah Satu-satunya negara di Asiaan Yang tidak pernah dijajah Jadi Pernyataan yang atas betul Pernyataan yang awal Betul Kira-kira dia berhubungan atau tidak Ya Dia berhubungan Masih berhubungan Dia kan berhubungan Karena dia mengatakan Masih lanjutkan lagi Ya kan Si Thailand ini adalah Salah satu negara angkota Asiaan Yang tidak pernah dijajah Jadi jawabannya adalah yang A Oke Paham Paham baiknya Selanjutnya Selanjutnya Kita lanjut lagi ke nomor 9 Ya Selanjutnya nomor 9 Tempat diadaannya konferensi Meja Bunda Adalah di atas kampung milik Amerika Wah Amerika Tuh masalah Salah Yang benar dimana KMW KMW itu Terjadi di Den H Den H Menang Di Belanda Salah satu Kota Belanda Nah yang di atas Kepala milik Amerika Yang bernama USS USS Grand Itu terjadi pada saat Menjadi perjanjian Grand Film Jadi yang atas sudah pasti salah Pernyataannya Sedangkan sekarang kita baca yang Pernyataan kedua Perjuangan 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 secara Diplomasi Betul Perjuangan bangsa Indonesia itu tidak hanya dengan Akan senjata Atau dengan militer Tapi dengan jalan Diplomasi Apa diplomasi Yaitu berhubungan dengan para negara-negara lain Dalam perjuangan Perjuangan Dunia Oke Berarti jawabannya Kalau yang pernyataan Atas Salah Pernyataannya Malah betar Berarti dia Jawabannya adalah Yang C Benar Dan Salah Ya Paham Ingat-ingat ya KMB Karena itu sudah pasti di Denham lah Bukan di Atas Kapal Afrika Oke Selanjutnya Kita akan bahas nomor sebelum Ya Nomor 10 Kartini 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 adalah tokoh wanita Tokoh Pahlawan wanita di Indonesia Nah Dia Menjadi wanita pendobrak pada japan yang terkenal Dalam kumpulan suratnya dengan nama Habis gelap Habis gelap Habis terang Betul ya Kenapa betul Karena Dia memang mengulakan suku buku yang namanya adalah Habis gelap Habis terang Disitu dia menceritakan tentang Apa saja yang dilakukan dia sebagai suara wanita dalam kesehariannya Berada di rumah Yang dia sebenarnya pengen sekolah Pengen keluar rumah Orang bukan hijau Tapi Dibataskan Oleh Kedua orang tuanya Nah Terus Pernyata yang bawah Tidak semua wanita pada zaman dahulu diberikan hak untuk mengenang pendidikan Seperti NA Kartini betul Karena salah satunya Kartini inilah yang tidak diperbolehkan untuk belajar di luar Atau belajar di sekolah Tapi dia hanya diperbolehkan belajar di rumah Karena menurut orang zaman buru wanita itu sebaiknya berada di rumah dan pekerjaannya hanya di dapur Terus membersihkan rumah Betul Tidak Bukan untuk bersekolah Jadi Dengan adanya Tidak 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 Jangan lupa Bicata Tidak Tidak